Oke, silahkan Pak Indra. Halo, teman-teman semua, Bibi dan Bibi MBKR. Sebelumnya, perkenalkan nam saya Indra. Saya punya beberapa bisnis, bisnis kuliner pastinya. Salah satunya, saya bekerjasama dengan Pak Paulus di Ceritakan Media dan saya juga adalah talent YouTuber di Kuliner TV. Jadi, saya juga punya beberapa bisnis makanan dan saya juga punya usaha import-importir mesin dan distribusi alat-alat pengolah makanan, pengemasan. Tadi, saya makasih banget Pak Tito ada kasih berapa gambar dari website ya, Pak. Makasih banget kesempatannya. Terus, di kesempatan ini mungkin saya izin untuk panggil teman-teman semua yang disini sebagai ini ya, sahabat kuliner ya? Boleh ya? Sahabat BKR. Sahabat BKR ya? Ya, sahabat BKR. Saya tidak akan lama ngomongin masalah, tadi kan sudah dibahas masalah apa itu food processing, packaging. Jadi, di bisnis, di alat-alat itu ada dua jenis untuk usaha UMKM ya. Itu ada di packaging, kita buat dua kategori yang paling gampang. Itu ada packaging dan food processing. Untuk freezer sendiri, pendingin kita golongin ke food processing, karena dia ada pengaruh besar di pengolah makanannya. Nah, packaging sendiri selain membuat makanan lebih awet, dia juga menambah nilai jual ya. Tadi Pak Paulus juga sudah share banget. Sudah kasih contoh juga ya. Jadi, untuk jenis kategori barang yang kita pasarkan, itu ada dua ribuan item dari semua jenis sampai dari menengah sampai yang skala besar, bahkan lumahan kita ada. Jadi, kurang lebih dua ribuan SKU. Mungkin boleh di-share ini ya Pak, video ya. Jadi, di video Kulian TV itu kita coba kasih informasi lebih luas ya. Jadi, lebih luas dan gratis. Kita coba tuangkan ide-idenya di informasi, ide-ide dan solusi di YouTube Kulian TV, di konten. Mungkin boleh di-share yang packaging Pak Paulus? Oke, ini... Hai, sahabat kuliner. Tahu nggak rahasia membuat produk Anda awet tanpa pengawet? Sebelum itu, sahabat kuliner tahu nggak kenapa solit produk bisa cepat mengbusuk? Ya, bener. Itu karena satu proses oksidasi. Karena itu, vakum packaging adalah solusi yang tepat untuk pengemasan produk Anda. Lalu, bagaimana cara menentukan vakum packaging yang tepat dan berkualitas untuk Anda? Yang pertama, sahabat kuliner harus tahu dulu berapa jumlah produksi sahabat kuliner yang diperlukan. Karena akan disesuaikan dengan alat-alat sahabat kuliner. Yang paling umum digunakan ada berapa jenis. Yang pertama, home use. Itu yang kapasitas rumahan. Sistem sedotnya dia Pak, menggunakan karet. Itu ada jenis yang auto dan manual. Dan berikutnya ada yang tabletop. Dia taruh di atas meja dengan ukuran 30-40-50 cm. Dan ada yang standing. Standing itu dia sudah rodanya tinggal dorong-dorong enak pakai. Oke, jadi ini mesin, ini biasanya mesin, apa namanya disebutnya mesin packaging atau vakum mesin. Kenapa saya keluarin gambar ini, salah satu di konten kita? Karena mesin food processing ini untuk, untuk mesin packaging ini untuk pengolah makan di kondisat ini, ini sangat, sangat, sangat apa ya, banyak peminatnya ya. Jadi, banyak banget pengusaha-pengusaha UMKM yang bergerak di food process, sorry, di frozen food. Jadi, produk-produk yang dibekuin, bahkan kita punya Inex Bakery yang produksi roti pun, kita sekarang olahnya dibekuin. Jadi, dibekuin selain kemasan yang bisa kita bikin lebih bagus, kita juga bisa bikin ini lebih, lebih apa ya, lebih tahan lama. Roti pun bisa kita tes dengan di vakum, bisa tahan lebih dari sebulan tanpa pengawet. Seperti itu. Ini untuk packaging-nya, untuk food processing-nya bisa dikasih lihat salah satunya. Jadi, food processing itu kategorinya banyak. Tadi Pak Tito juga sempat keluarin ada dari daging, pengolahan daging, pengolahan bakery, pengolahan bakso, pengolahan es krim. Jadi, dari industri keret, grobak, sampai industri pabrikan, itu jenisnya macam-macam banyak banget. Ini kalau saya jelasin satu-satu sih, nggak cukup tiga hari ya. Saya nggak dapat waktu tiga hari ya, Pak Tito. Pak Paulus, ini videonya lanjutin sedikit lagi, boleh nggak? Coba lanjutin sedikit lagi. Tanggung, tadi. Tanggung. Karena ini packaging, kan? Berikutnya, yang terakhir, yang jarang digunakan, tapi cukup umum, itu adalah double chamber. Dia ada dua tutup. Nah, untuk penentuan vakum ini, sahabat kuliner jangan tertipu, jangan terkecoh dari sisi harga. Karena kalau harganya murah, dengan kapasitas besar, biasanya vakum yang digunakan atau pompanya itu menggunakan pompa kecil. Sedangkan, kalau pompa yang teruk kecil, akan berpengaruh di waktu produksinya sahabat kuliner. Jadi, yang harusnya satu menit bisa tiga, empat kali sil, gara-gara vakumnya kecil, harus hanya satu sampai dua kali sil aja dalam satu menit. Perhatikan tekanan dari vakumnya. Yang kedua, nah, mesin vakum itu mempunyai suatu komponen yang sangat penting. Salah satunya adalah kawat nikel. Kawat nikel ini berfungsi untuk menghasilkan panas. Suhu panas ini yang digunakan untuk melekatkan plastik yang ditempatkan di atasnya. Maka dari itu, kawat nikel sangat penting dan seharusnya dirawat agar awet dan tahan lama. Untuk jenis-jenis kawat nikel ini, itu ada yang tipis 0,3, ada yang 1,2 cm. 1 sampai 1,2 cm. Nah, untuk vakum sealer home use, biasanya dia kecil-kecil 0,2, 0,3, sehingga menghasilkan seal yang sangat tipis. Dan untuk mesin-mesin yang portable, yang kapasitas UMKM, industri, itu sealnya kurang lebih 1 sampai 1,2 cm. Saya rekomendasikan untuk sahabat kuliner, biar produk kita terjaga dengan baik dan tidak bocor menggunakan seal yang besar. Jadi tidak mudah bocor. Sahabat kuliner, itulah 2 tips untuk menentukan memilih mesin vakum. Kita punya 2 contoh, sampel yang saya buat. Yang kita coba pisang. Ini saya sudah diemin kurang lebih 1 hari lebih, hampir 2 hari. Ini menggunakan seal biasa. Seal biasa, hanya 0,2 sampai 0,3 mili. Dan ini menggunakan mesin double chamber yang portable. Dia 1,2 cm. Nah, lihat hasil perbedaannya. Saya proses ini di waktu yang sama, tapi dapat hasil berbeda. Mesin yang seal walaupun dia tertutup, rapat. Warna produk kulitnya hitam. Sedangkan yang divakum dengan baik, hasilnya masih menyerupakan asli, bagus. Nah, inilah sahabat kuliner yang disebut proses oksidasi. Dia terjadi pembusukan di dalam. Walaupun tertutup, tapi bakteri di dalam udara ini tetap hidup. Sehingga membuat produknya busuk. Ini sudah saya taruh freezer kurang lebih 1 hari, jadi agak keras. Tapi tetap tidak mempengaruhi proses oksidasi ini. Oksidasi tetap terproses di sini. Sedangkan mesin divakum dengan baik. Walaupun saya taruh di seluruh ruang, hasilnya tetap sama. Nah, inilah beberapa contoh manfaat dari mesin vakum. Yang ketiga, terakhir paling penting adalah sahabat kuliner tahu bagaimana cara menentukannya. Dan juga yang terpenting, pastikan produk yang Anda beli di tempat yang benar-benar bertanggung jawab. Yang minimal ada tempatnya, ada after sales-nya. Sudah Anda beli, tergiur dengan harga murah, ternyata pas rusak jadi sampah. Anda tidak mau dong, apalagi mesinnya besar dan secara investasi tidak kecil. Jadi, lebih baik sahabat kuliner cerdas memilih produk yang mungkin sedikit mahal, tapi sesuai kebutuhan Anda. Pump-nya besar, seal-nya bagus, after sales-nya ada, spare part-nya ada. Saya sarankan ke sahabat kuliner untuk mencari, mulai cari, coba cek di mesinkamu.com. Di situ cukup lengkap dan outlet-nya cukup banyak. Jadi, sahabat kuliner, banyak sekali keuntungan menggunakan mesin vakum packaging. Yang pertama, mengawetkan produk Anda tanpa menggunakan pengawet. Yang kedua, membuat tampilannya lebih menarik, sahabat kuliner. Dan yang terakhir, penyimpanan produk Anda lebih higienis dan efisien. Nah, untuk sahabat kuliner, yang mau lebih detail tentang cara menggunakan dan fungsi dari mesin vakum ini, bisa lihat dari video ini. Atau bisa kita kasih link-nya di deskripsi di bawah ini. Terima kasih, sahabat kuliner. Sudah terus pantengin video ini sampai habis. Dan jangan kemah-mah, dan terus pantengin kuliner TV, karena kita akan buat jenis-jenis plastik yang tepat untuk produk Anda. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung komen di bawah ini. Dan ingat, subscribe, share ke saudara-saudara, ke orang-orang yang butuhkan informasi ini. Saya, Indra XKom, pamit. Sampai jumpa. Bye-bye. Salam perjuangan. Oke, luar biasa. Jadi, kita lihat. Iya, makasih. Itu sebagian. Jadi, kalau sahabat BKR mau lihat lebih lengkap, bisa kepoin aja kodernya TV. Instagram juga ada di at official kodernya TV. Oke, saya lanjutin. Jadi, menu-menu yang lagi rame, produk-produk yang lagi rame untuk UMKM, sebagai referensi ya buat sahabat BKR, itu, saya punya data ini dari data real, data yang dari memang permintaan mesin-mesin produksi yang banyak ya. Semoga bisa dapat insight, referensi buat sahabat BKR. Jadi, produk-produk frozen food itu masih ramai sampai sekarang. Termasuk yang kalau sahabat BKR tahu itu ghost kitchen-nya. Ghost kitchen juga sangat banyak memproduksi frozen food. Jadi, untuk menopang bisnisnya ghost kitchen-nya itu. Terus, bakery. Bakery sangat-sangat cantik, pastinya masih. Ayam goreng tepung seperti merek-merek terkenal, KFC, MACD, itu juga masih dimiknatin. Ya, tentunya ayam goreng yang harganya cukup murah ya. Terus, ayam geprek itu yang lagi rame juga masih sampai sekarang. Dan yang paling-paling biayanya murah dan setiap bulan itu ada, itu di minuman kekinian. Itu yang kayak boba, kayak minuman susu. Sekarang lagi rame, milo. Milo itu juga berapa referensi buat mungkin sahabat BKR, mau coba expand bisnis atau mau mulai-mulai bisnis baru lagi, itu bagus tuh. Nah, mungkin selebihnya saya akan memanfaatkan waktu untuk tanya-jawab, boleh ya Pak Tito ya? Ya, gimana-gimana? Untuk, maksudnya saya coba memanfaatkan waktu untuk tanya-jawab, karena ini ada berapa chat yang nanya saya, mungkin nanya saya atau nanya siapa gitu ya. Apakah mesin vacuum packing itu packaging, kebetulan dari gambar packaging itu pakai plastik khusus? Mungkin saya jawab aja boleh ya Pak Tito? Boleh, silakan. Jawab komen aja langsung. Oke, untuk Pak Jojor tambunannya. Jadi, untuk vacuum itu, sebenarnya plastiknya plastik umum, biasanya kalau di pasaran disebutnya plastik vacuum. Apakah itu dimaksud khusus? Sebenarnya buat saya itu bukan khusus. Syaratnya yang penting, jenis plastiknya itu elastis dan tebal. Nah, biasanya plastik yang elastis dan tebal, itu mengandung bahan nylon. Jadi, prinsipnya, selama bahan itu nylon, mau dicampur pepe, mau dicampur aluminium, mau dicampur kertas, selama dia bahan nylon, itu sangat direkomendasi banget buat semua jenis mesin vacuum. Terima kasih telah menonton!